Halo teman-teman, apa kabar? Nah, sekarang saya berjalan-jalan di booth-nya Isuzu. Untuk Isuzu yang niaga tapi ya. Sorry, Isuzu semuanya niaga sekarang ya. Nah, ini untuk mobil passenger-nya. Ini ada di UMX. Kemudian ada MUX. Nah, MUX ini passenger tapi spek-nya spek niaga nih. Ini untuk pertambangan, 4x4 dan spek standar. Ada Elf camper van nih, yang lagi ngetrend camper-camper van nih sekarang. Nah, ini selanjutnya ada juga Traga. Yang udah biasa kita lihat di jalan-jalan ya. Ada yang baru. Ini untuk camper van-nya banyak juga nih yang peminat untuk melihat nih. Cuman untuk hari ini kita melihatnya adalah ke Isuzu EV. Karena emang kita tertarik sekali nih untuk memiliki armada-armada EV. Cuman sayang aja harganya masih lumayan tinggi nih untuk armada EV seperti ini. Nah, ini kalau untuk tampilan depan semuanya sama ya dengan Isuzu yang sekarang. Hanya saja dia dikasih aksen-aksen chrome. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Ya, beralih ke bagian dalam nih. Untuk interior plus minus mirip-mirip ya. Cuman bisa dilihat di panel instrumen nih ada perbedaan yang biasanya RPM jadi kapasitas baterai. Dan untuk spek-spek yang lainnya ini kelihatannya sudah full spek banget nih. Karena ini memang spek Jepang. Semua tombol ini hampir terisi. Jadi, ini kelihatan banget bahwa ini speknya nggak seperti ini. Nah, ini nih yang bikin kaget nih. Dia elektrik window juga nih kalau yang spek Jepang ternyata. Dan dia udah dilengkapi radio, terus monitor macem-macem, ada AC. Semuanya udah full spek nih kalau yang spek Jepang. Nah, ini bisa dilihat juga nih. Dia udah keyless lagi. Keyless, terus nih rem tangan kecil gini. Dan dia sudah Matic nih teman-teman. Jadi, kalau mobil elektrik itu emang gearnya hanya satu. Jadi, semuanya Matic. Ini juga lampunya gede banget nih. Bagus banget interiornya nih. Mungkin kalau masuk Indonesia banyak spek yang dipotong sih ya. Nggak mungkin selengkap ini juga. Ini juga joknya juga bagus banget. JDM banget modelnya nih teman-teman. Nah, yang lain sih mirip-mirip lah sama spek Indonesia. Nah, ini yang bikin penasaran nih. Kalau biasanya ini mesin ternyata di dalamnya tuh kopong nih teman-teman. Kalau yang model EV ini. Jadi, di bawah decknya relatif lebih kosong. Dan untuk bagian bawahnya ini yang biasanya ada tanky bensin. Itu diganti dengan nih adalah kotak baterai kalau yang ini ya. Jadi, kalau yang model Isus ini baterainya hanya ada dua di bagian kanan dan kiri. Nah, untuk penggeraknya sendiri dia masih menggunakan gardan juga ya. Jadi, dari motor listrik disalurkan ke gardan dan memutar ke roda belakang nih. Jadi, masih modelnya kayak mobil truk konvensional. Nah, untuk tipe EV ini juga masih dilengkapi dengan aki ya teman-teman. Ini juga baterainya yang satu lagi ada di sebelah kiri. Jadi, untuk Isus ini ada dua baterai. Nah, kemudian ini ada lagi Isus yang sudah sering kita lihat ya. Isus FVR. Dia 6 roda tapi dia punya mesin yang cukup besar 7400 cc dengan tenaga 240 PS. Nah, ini adalah unit display milik Dunex Logistik ya teman-teman. Ini kemungkinan adalah armada baru pesanan Dunex Logistik yang belum dipakai dan kemudian digunakan untuk display nih sekalian untuk brandingnya Dunex Logistik nih. Moga-moga nanti suatu hari DNA Logistik nih yang nampang digias nih. Keren juga. Ini juga sudah ada pairnya ya. Kalau karoserinya ini bagus sih. Karoserinya bagus. Cuman, sayang nggak ada emblem karoserinya nih. Karoserinya apa yang digunakan kita nggak bisa tahu nih. Mungkin kurang sponsor kali ini. Jadi, nggak ada emblem karoserinya. Tapi untuk pembuatannya ini rapi sekali nih. Mungkin, nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih. Karakteristik wing box seperti ini kira-kira karoserinya apa ya. Coba nanti di kolom komen bisa info ya. Ini juga sudah Euro 4 nih. Tapi, overall nggak ada yang terlalu baru ya di Isuzu selain mobil EV ini. Yuk, kita jalan-jalan lagi ke boots yang lain di video yang lain. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax